Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel sebatu PS pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana cara mengatur posisi kertas apakah landscape atau potret di aplikasi Microsoft bot nah langkah pertama kita akan buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft bot nah disini nanti kita akan juga beri contoh tentang bagaimana cara membuat posisi kertas baik landscape atau potret dalam satu lembar kerja nah disini seperti yang teman-teman lihat ini posisinya adalah potret atau berdiri untuk membuat menjadi landscape atau mendatar caranya klik di bagian menu layout kemudian di bagian group orientation klik tanda panah kita pilih untuk landscape nah ini adalah posisinya landscape atau horizontal nah disini agar lebih jelas akan saya buat ukurannya menjadi legal kertasnya kita pilih menu size kemudian kita pilih untuk legal nah selanjutnya untuk membuat posisi kertas landscape dan juga potret pada satu lembar kerja caranya caranya nah misalkan disini untuk posisi yang pertama adalah landscape kemudian yang kedua adalah potret akan saya perbesar silahkan letakkan di bagian terakhir penulisan atau halaman misalkan ini adalah halaman pertama kemudian klik di bagian menu layout pilih menu bricks kemudian pilih menu next big nah ini akan langsung menuju pada halaman berikutnya untuk lembar kerja yang saya gunakan ini di halaman kedua kemudian silahkan buka menu pack setup caranya disini ada menu home kemudian menu layout kemudian ini adalah group back setup kita klik saja tanda panah di bagian pojok kanan nah selanjutnya apabila sudah muncul disini untuk orientasi atau posisinya kita pilih potret kemudian di bagian bawah up to apakah hanya kertas ini saja atau untuk halaman-halaman berikutnya kita pilih this point forward ini adalah untuk halaman berikutnya juga apabila sudah kita klik tombol ok nah seperti yang teman-teman lihat di bagian halaman pertama ini landscape halaman kedua potret nah lalu bagaimana apabila di halaman berikutnya ini ada landscape kembali silahkan letakkan kursor di bagian akhir kata atau di bagian terakhir pada halaman yang ingin dibuat potret dibuat landscape berikutnya masih berada di menu layout pilih menu bricks pilih menu next pick nah selanjutnya pada halaman berikutnya klik atau buka kembali jendela pack setup nah kita pilih orientasinya landscape kita pilih this point forward kemudian klik tombol ok nah seperti yang teman-teman lihat ini adalah posisi atau letaknya kertas sudah berbeda-beda pada satu lembar kerja nah mudah-mudahan video tutorial yang saya buat ini bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati